Organisasi Pengembang Nuklir Dunia atau ICAN mengungkap bahwa militer Israel menyimpan 90 hulu ledak berisikan bahan aktif nuklir. Tentu saja, bahan peledak itu bisa digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang musuh. Pernyataan tersebut diungkap ICAN setelah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tepergok meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan senjata nuklir. Diketahui, Israel menggelontorkan dana sebesar 2,4 persen atau setara dengan 1,1 miliar dolar per tahunnya. Dikutip dari Tribun News, adanya anggaran tersebut lantas menempatkan Israel sebagai peringkat ke-8 sebagai negara dengan anggaran pengembang nuklir terbesar di dunia. Senada dengan ICAN, Lembaga Nuclear Trade Initiative mengungkap bahwa negara Zionis itu saat ini memiliki 90 hulu ledak nuklir. Dalam data yang dirilis, hulu ledak nuklir Israel terbagi dalam 3 platform peluncuran yang berbeda. Yakni 50 hulu ledak berbasis rudal, 30 berbasis bom udara ke darat, dan 10 lainnya berbasis rudal kapal selam. Selain untuk melumpuhkan musuh, dikabarkan bahwa senjata nuklir itu digunakan Israel untuk menyerang wilayah Gaza. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!